Update dunia kripto 11 Januari 2022. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah lihat saya blok-blok ini, karena memang ini saya juga ada info di VIP, jadi memang sudah ada duluan. Tapi untuk analisanya, kita recap dulu dari kemarin. Kalau kemarin itu sebenarnya kita harapkan naik dulu, walaupun ini cuma ada kenaikan sedikit, terus turunnya cukup dalam. Dan pagi sudah kembali lagi ke daerah sini. Sebenarnya memang kalau kita lihat dari hasil akhir, memang tetap masih sama posisinya. Disupport persis malah di sini, terus mantul lagi. Ini sebenarnya memang kalau dilihat dari pergerakan, pergerakan akhir terutama itu sama, tapi memang tidak sampai poin persis di sini. Karena saya tahu di sini ada resisten, makanya saya pikir ini bisa naik dulu ke sini. Tapi ternyata dropnya cukup dalam. Ini di luar ekspektasi. Jadi memang kurang pas untuk yang kemarin. Kalau kita lihat dominance, harusnya juga memang kurang pas, karena kita harapkan kan sideways kemarin itu. Makanya saya buatkan seperti ini. Walaupun memang naik, turun sedikit naik, tapi nggak setinggi ini. Memang mengharapkan naik terus turun lagi, memang sama pergerakannya. Nah, persis tadi kayak BTC ya. Cuma memang nggak setinggi ini aja ekspektasinya. But it's okay. Jadi seperti biasa, kita lihat dari ini dulu ya. Screening berita dulu seperti kemarin-kemarin. Kita lihat dari first mover dulu deh. Jadi katanya penurunan kemarin itu disebabkan oleh mengikuti penurunan di stok market, di pasar saham di Amerika juga. Karena mereka masih mengantisipasi The Fed untuk bersikap hawkish. Jadi memang kalau dari sejarahnya BTC itu kebanyakan senada bergeraknya dengan Nasdaq dan S&P 500 sejauh ini. Makanya suka dibilang risk on asset. Nah, kalau dengan gold agak berbeda. Jadi kalau ini naik, ini turun. Jadi kalau gold ini kan memang seperti dalam tanda kutip kompetitornya ya. Karena BTC dibilangnya seperti digital gold. Nah, ini kalau dari analis teknikal si Coindesk. Ini walaupun sudah sampai ke titik oversold di sini, tapi tetap aja masih memang pantulan nggak begitu signifikan. Jadi apa namanya, tapi dia bilang bahwa ini memang short term support masih Rp40.000. Jadi di, apa namanya, masih cukup positif ya sepertinya ya. Nah, kalau saya, mungkin ini saya belum share kali di sini ya. Saya sudah share di TikTok, di VIP juga, di channel biasa juga sepertinya. Nah, ini jadi saya lihat dari heatmap ini kemarin-kemarin datanya. Itu kita lihat berapa banyak orang kira-kira yang siap buy gitu ya. Yang pasang order di lower walls atau bikin buy wall kalau kita bilangnya gitu ya. Jadi kalau misalnya di step exchange itu agak berbeda. Kalau misalnya di coinbase itu Rp35.000 itu agak tebal gitu ya. Terus Rp38.000, Rp40.000 gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kita bisa mengira-ngira dalam tanda kutip. Kira-kira berarti kalau misalnya dia kena ke Rp38.000 itu pasti mantul dulu. Gitu ya. Seperti hari ini pun seperti itu kan. Jadi sudah kena ke Rp39.000 kemarin itu langsung mantul. Sekarang pun sepertinya Rp42.000 sekian ya. Nah, Rp42.200.000 gitu. Ini lagi berusaha menembus resisten yang supply zone satu jam ini. Nah, terus jadi ini untuk coinbase. Kalau misalnya kita lihat dari Bitfinex. Misalnya Bitfinex itu Rp38.500.000. Nah, ini saya ambil paling bawahnya aja kira-kira gitu ya. Jadi kita ada bayangan gitu. Kalau misalnya memang menyentuh di sana, kemungkinan itu ada recovery sedikit. Bukan berarti langsung mantul ke all time high. Itu ya belum sampai sana gitu ya. Karena kita masih menunggu ada kemungkinan resesi ini, terus ada data CPI besok. Nah, belum lagi hari ini. Itu ada juga pidato dari member The Fed gitu ya. Kita lihat untuk jam pastinya. Nah, pidato dari anggota FOMC. Jadi jam 9-an gitu ya. Kira-kira jam 10 yang memang dari Powell-nya. Dari situ juga biasanya ada dampak sedikit banyak gitu ya. Terutama kalau Powell yang bilang. Kalau yang lain mungkin nggak begitu. Seperti contoh ini jam 12 tadi ada pidato juga, tapi memang kita nggak begitu dengar bagaimana gitu ya. Jadi mungkin malam ini ada volatilitas lagi. Jadi hati-hati kalau di malam hari gitu. Terutama jam-jam begini ya. Kalau mau tahu sebenarnya testimoni itu isinya apa, dia akan memberikan, tinggal di klik aja ini di investing.com ya. Jadi bisa lihat dari sini memberi pernyataan mengenai prospek ekonomi dan tindakan kebijakan moneter terkini. Nah, itu kan pasti berarti pengaruh besar nih. Jadi ya ini pun mereka bilang dapat terjadi volatilitas pasar yang tinggi selama bagian tanya-jawab. Nah, jadi jam 10-an dari jam 9 lah. Hati-hati. Turun naiknya mungkin cukup signifikan gitu. Karena begitu ada yang tanya begini, dia jawab A. Misalnya ada tanya yang lain, dia jawab B. Nah, itu bisa naik turun, naik turun ya. Jadi tergantung dari hasil dari testimoni dia nanti. Oke, apa namanya. Terus kalau dari Coindesk, ada lagi nggak ya? Kita coba cek lagi. Kalau dari Cointelegraph, mungkin ada... Ini udah dari tanggal berapa ini? Memang kayaknya agak kurang update ya. Binance sponsor Afcon to further develop crypto update. Oke, di Afrika. Good news. Oh ya, bicara soal Binance, saya dengar hari ini, terutama pagi-pagi, banyak yang bilang susah akses Binance katanya. Bisa pakai VPN, kalau saya ganti DNS sih ya. Apa namanya, saya ada kasih tahu juga kalau nggak salah di Telegram channel itu. Kalau misalnya ada yang memang bingung bagaimana caranya, nanti bisa komen aja ya. Nanti saya bantu copy caranya itu di reply pertanyaan kalian gitu ya. Karena memang mungkin ada provider-provider tertentu yang memang nggak ngeblokir atau apa gitu ya. Kalau saya sih nggak ada masalah karena saya pakai DNS itu. Udah lama sih pakai itu, jadi udah anggap nggak ada masalah lagi. Baik di Google Chrome juga ada... Kalau di Google Chrome itu tinggal dirubah aja DNS-nya. Jadi saya juga nggak ada masalah sih. Ya, coba kalau misalnya teman-teman kesusahan nanti kasih tahu saya aja. Terus ini crypto exchange, bakal sponsor pemain tennis. Ini marketplace NFT baru, looks rare namanya. Bisa trade to earn rewards. Oke, nggak begitu ya. Nah, ini bagus nih. Bill Miller, dia bilang dia mengalokasikan 50% net worth-nya gitu ya. Jadi apa namanya, harta dia ke BTC. Wow. Berita baik. Bitfarm ini perusahaan mining ya. Kalau nggak salah coba kita lihat. Kripto mining firm. Oke, dia wajar lah kalau dia membeli Bitcoin kalau dia anggap murah gitu ya. Oke, itu bukan berita benar. Nah, sepertinya Spanyol mulai melirik nih kesempatan mengenai mining mungkin. Itu kalau lihat dari narasi headline-nya ya. Banyak sekali orang kenali kit kemarin itu. Oke, kalau telegraf nggak ada tone seperti apa gitu. Kalau ini, nah ini nggak bagus nih. Jadi pemerintah mana ini ya? Mereka mau memperketat regulasi di penggunaan ATM-ATM kripto. Oke, ini dari FBI official ya, berarti dari Amerika ya. Lagi-lagi dianggap kripto ini memfasilitasi dalam tanda kutip kriminal gitu ya. Terutama cyber gitu. Karena memang kan anonimus gitu. Cuman wallet ke wallet gitu ya. Nggak ada nama, nggak ada apa. Walaupun di sana itu sudah harus KYC, tapi tetap kita bisa bikin beberapa banyak wallet. Bisa pakai VPN dan lain-lain. Banyak cara sih memang. Cuman ya bukan berarti itu jadi ini lagi. Jadi masalah lagi. Itu tone-nya bearish. Ini juga SEC. 343 juta likuidasi. Hati-hatilah. Nah ini juga malam ini bakal mulai volatile lagi ya. Saya ingatkan udah. Jadi ya santai aja lah. Kalau misalnya mau searak spot pun, mungkin yang tadi ikutin trader-trader yang saya tadi jelaskan pakai heatmap itu ya di 38. Mungkin kita agak naik dikit lah. Jadi jangan sampai ke 38 banget. 38-200, 38-300. Karena belum tentu sampai situ sudah mantul duluan gitu kan ya. Tapi juga itu tetap kalau menurut saya scalping aja. Karena kan kita masih ada, belum kejelasan mengenai data CPI, ada FED, kenaikan suku bunga dan lain-lain itu. Jadi untuk sekarang scalping aja lah paling aman. Jadi main santai. Nah untuk data CPI itu kita coba cek juga ya sebelum kita ke sana. Walaupun sebenarnya besok lebih enak sih. Karena memang harinya, ya atau besok aja saya akan jelasin ya. Apa namanya, mengenai CPI data itu. Karena saya juga mau mendengar mengenai pernyataan FED hari ini, malam nanti itu ya. Ke arah mana nih? Karena mereka pasti sudah tahu lah datanya sebelum diumumkan ke kita gitu kan ya. Jadi kita bisa analisa lebih dalam lah. Jadi besok bisa saya kasih tahu mungkin pagi-pagi. Kalau dilihat dari fear and greed index, ini 21 ya. Apa, turun lagi. Dua poin, masih di extreme fear. Kalau di sentimen market secara on-chain itu juga kemungkinan masih bearish. 42-200 ya. Hampir mendekati. Oke, masih sangat bearish ya. Ini positif. Sekarang kita lihat kalau dari sejauh ini belum ada trend tertentu ya. Masih netral kalau saya lihatnya. Walaupun ini lebih ke arah bearish. Ini ngeflat. Open interest dan funding rate saya rasa juga ngeflat karena kemarin itu banyak liquid. Nah ya ngeflat kan. Orang pasti masih takut lah gitu. Apakah ini cuma fake bounce atau fake out gitu ya. Jadi naiknya cuma sebentar aja. Kalau saya melihatnya ini lebih kepada relief sih. Memberi kelegaan dulu. Dan juga memang banyak yang nunggu ya di daerah 39, 38 gitu ya. 35 apalagi 33,5 tadi FTX. Tapi itu untuk apa namanya. Nah ini udah mulai kenaikan juga. Tapi kalau di FTX itu lebih ke arah futures ya. Jadi wajar kalau mereka lebih menunggu di bawah. Karena kalau main features kan lebih cari aman. Kalau spot kan lebih berani mengambil resiko ya. Secara apa namanya logikanya. Ini juga masih ngeflat, inflows. Jadi nggak ada. Cuman inilah positif ya sejauh ini. Wills akumulasi. Kalau yang lain ini kurang. Masih flat. Masih flat. Oke. Jadi kalau kita lihat ini bearish-bearish. Tadi will akumulasi itu sebenarnya netral ke bullish ya. Kalau saya lihat. Kita lihat per hour. Ya udah ada kenaikan. Tapi kan itu udah lewat tuh. Daerah sini. Jadi ya netral ke bullish lah. Oke. Sekarang kita lihat secara preset ya. Masih kurang bagus. Satu hari. Nah tapi 4 jam sudah mulai netral. Satu jam mungkin baik. Oke. Kita kelihatan ya. Kalau teman-teman yang suka lihat update saya itu. Itu kelihatan banget. Nah ini kalau apa namanya. Cara saya melihat trend itu ya. Jadi dari timeframe kecil itu sudah mulai perubahan nih. Kalau satu hari ya pasti masih bearish. Itu sudah apa namanya. Logika lah ya. Dari kemarin kan. Ini pun baru belum sampai sehari mantulnya. Nah tapi kalau kita lihat timeframe kecil sudah lumayan oke. Nah kita coba yang apa namanya kita pakai itu ya. Quantify Crypto itu juga cukup membantu menurut saya untuk melihat indikator-indikator teknikal ya. Kalau mau teman-teman pakai juga oke. Kalau teknikal skornya berapa ini. Harusnya mengarah ke bullish. Oke. Betul ya. Slightly bullish. Nah dia dari 5 menit lagi. Tapi kalau dari ini masih ada perubahan tuh. Jadi kalau menurut saya juga memang lebih ke arah bullish dulu untuk sekarang. Current trend state 100% malah. Ya ini karena dilihat dari 5 menit ya. Nah ini 5 menit candle-nya memang cukup tinggi. Safety score juga 80. Oke jadi kemungkinan sedikit bullish. Sampai mana. Nah ini jadi patokan nih. Jadi ini saya delete dulu ya. Makanya saya buatkan itu. Karena kalau tembus ini bisa dia mengejar yang ini. Karena kalau kita lihat Fibo untuk yang di dekat sini kan sudah resisten juga gitu ya. Jadi kalau misalnya tembus ini ada dua opsi kalau hari ini ya. Kalau misalnya tembus. Saya harapkan sih tembus sih. Bentar ya. Jadi dari sini. Tadi sudah coba retest sedikit. Mungkin di sini agak retest. Terus naik. Retest lagi. Nah mungkin sampai sini. Nah tapi nanti malam. Nah itu kembali ke datanya ya. Gimana. Cuman saya lihat sepertinya ada kemungkinan ke arah BRC lagi. Nah itu ini. Oops sorry. Nah jadi apa namanya. Malam saya rasa akan turun lagi. Nah cuman kita bisa manfaatkanlah waktu apa namanya sampai sore ini ya mungkin ya. Kalau misalnya mau ada posisi long atau apa ya disesuaikan aja. Ini bukan rekomendasi seperti biasa. Kemungkinan dia akan mengejar ke sini tapi agak susah sepertinya. Saya harapkan sih kalau bisa tembus langsung deh. Sampai ke sini. Kalaupun drop kan nggak begitu jauh ya. Nggak mungkin sampai drop 30-an lagi gitu. Cuman ya apa boleh dikata kita lihat posisi lah. Nah terutama kalau apalagi kalau misalnya si The Fat nya itu dalam arti memberi komentar yang bagus gitu. Wah bisa rally nih. Tuh. Tuh. Ini suka begini. Ini nggak mau. Pilih. Oke. Oke. Untuk apa namanya. Untuk sekarang itu posisinya kalau menurut saya memang agak penurunan dan mungkin terus turun. sampai yang ya itu balik-balik lagi malam nanti. Nah naik lagi mungkin. Sini lagi. Ya L lah. Suka banget begitu ya. Oke. Nah mungkin seperti ini ya. Untuk dominasi. Jadi berita bagus untuk A coin untuk sementara sampai malam nanti. Jadi kemungkinan ini pun cuma prediksi saya kalau tembus resistant ini. Kalau nggak tembus ya apa boleh buat. Mungkin bisa sideways disini lagi. Nah gitu. Jadi kalau skenario saya tembus. Kalau nggak tembus ya udah disini lagi. Gitu. Tapi hasil akhirnya kemungkinan masih disini sih. Karena yang menunggu tadi itu lagi ya. The Fed itu. Nah semoga jelas untuk hari ini. Dan seperti biasa stay safe gitu ya. Di market kalau mau lihat potensi-potensi kripto lain. Nah bisa cek-cek disini gitu. Apa namanya. Alcoin apa yang kira-kira trendnya lagi bagus. Mau ambil yang mana nih. Di low cap, medium cap atau big cap gitu ya. Kok ini nggak loading dia ya. Nah jadi disini menurut saya sangat membantu lah. Walaupun ya jangan berarti yang paling bullish kita langsung. Wah pokoknya langsung kita ngelong gitu. Ya lihat dulu posisinya. Kalau dia sudah diresisten ya ngeri juga gitu kan ya. Cari yang memang masih... Oke ini tiba-tiba off lagi saya juga bingung. Yang ini nggak tahu kenapa ya. Jadi apa namanya. Sampai mana tadi. Sampai posisi. Oh ya yang ini tadi ya saya mau tunjukkan. Nah koin-koin apa yang trendnya lagi bagus. Nah bisa kalian tinggal di koin screener gitu. Terus tinggal pilih koinnya. Nama koinnya. Atau kita lihat misalnya dari skornya. Nah ini ada yang namanya. Ada yang link ya. Ada near, atom, dash. Nah ini yang mungkin lagi sangat bullish. Baseline-nya berapa. Sekarang harganya berapa gitu. Baseline ini seperti support dari hitungan dia gitu ya. Apa namanya. Dari segini udah naik sekian gitu. Misalnya price sekarang udah naik sekian gitu kan ya. Jadi kalau saya pun nggak cari yang memang sudah sangat bullish gitu. Karena cenderung kenaikannya udah lebih tinggi. Nah jadi yang misalnya ke slightly bullish. Apa gitu ya. Terus juga yang kenaikan nggak begitu tinggi. Apalagi kalau misalnya minus gitu ya. Mungkin itu menarik. Tapi ya lihat lebih lanjut lah. Kedalam seperti apa gitu ya. Oke mungkin segini dulu untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya untuk like dan subscribe. Juga komen di video saya. Supaya algoritma YouTube membantu gitu ya. Teman-teman lain bisa melihat video saya juga. Oke terima kasih. Bye bye.